Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Rudiana Di kesempatan kali ini saya akan membagikan Desain rumah tipe 30x60 Ini adalah rumah bersubsidi Dengan lebar muka 6 meter Dan untuk melihat videonya Teman-teman simak video ini sampai selesai Dan jangan lupa subscribe Dan di akhir video Nanti akan saya sertakan Bagaimana cara atau tip Mendapatkan rumah Untuk kita semua Dan untuk melihatnya Simak ini Nah teman-teman Ini adalah untuk rumahnya ya Bisa dilihat Ini adalah rumah tipe 30x60 Bersubsidi Dengan lebar muka 6 meter Dan panjang ke belakang Adalah 10 meter Untuk lebar 6 meter ini Dibagi dua ya Ini bisa untuk carport Untuk depannya Rumah ini sudah pernah saya review juga Sebelumnya Tetapi bukan rumah yang ini Tetapi rumah yang sebelahnya Yang tidak bisa Untuk carport Jadi hanya jalan untuk motor saja Nah untuk dindingnya saja Ini adalah dindingnya Satu dinding ya Batam merah Tapi hanya satu dinding Karena rumah bersubsidi Untuk meminimalkan budget biasanya Nah untuk sebelah kiri Ini ada Speed tank Dan ini bisa dibuat Taman juga ya Ini luasnya sekitar 2,5 x 3 meteran ya teman-teman Nah disini ada Perpaduan tiga warna Kuning Abu Dan juga Biru muda ya Lalu untuk Itu Ada kamprotan-kamprotan Untuk mempercantik rumah Oh iya Untuk jendela Dan pintu kusen-kusennya itu Memakai Aluminium teman-teman Bisa dilihat ya Ini aluminium Tapi untuk pintu Sudah pakai Kayu ya Ini pintunya kayu Nah ini untuk Bagian dalamnya teman-teman Bisa dilihat Ini sama ya Seperti kemarin Pintu udah kayu Ini full kayu asli Jadi tidak ada tripeknya Lalu untuk Pelapon ya Ini udah ada list-listnya juga List gipsum Tapi untuk cat Emang kurang rapi Dan nanti bisa dirapikan Dengan mewarnai Ruangannya Sesuai keinginan ya Tentunya Tapi ini udah dikasih dasar Cat warna Putih Dan untuk Keramik Disini Keramiknya pakai Keramik 30x30 berwarna putih Standar rumah bersubsidi Dan ini Untuk Kamar ya Kamar juga Sudah dicat Dalamnya Nah ini Luasnya sekitar 2,5 x 3 meteran Teman-teman Untuk kamar Ini atasnya Pelaponnya Nah untuk pintunya Berbeda ya Ini pakai Triple Nah untuk kamar yang satu lagi Juga sama Luasnya sekitar 2,5 x 3 meteran Atas juga udah di List gipsum ya Bisa dilihat Tapi catnya masih dasar juga Dan ini ada jendela ke belakang Dan ini aluminium ya Untuk jendelanya Dan kusennya juga Berbeda dengan yang depan ya Teman-teman Lalu kita ke Kamar mandi ya Nah ini untuk Kamar mandinya Kamar mandinya Berukuran 1,5 x 1,5 Dengan pintu PPC ya Plastik Nah ini Keramiknya Keramik Kamar mandi ya 20x20 Bisa dilihat Nah ini Ke atas Juga sama Udah di list gipsum Nah ini untuk pintunya ya Ini PPC Dan klosetnya Jongkok ya Teman-teman Nah ini untuk Bagian Tembok Teman-teman Nah untuk keluar Juga udah ada Sedikit ya Sedikit Keramik Agar lebih Bagus Nah ini untuk Pintu Pakai Triplex ya Nah ini ke atas Belum dicat Tapi Nanti bisa juga Dicat ya Nah seperti ini Ini dapurnya Kayaknya segini Teman-teman Ini udah cukup Bagus ya Untuk rumah subsidi Ini sisa tanah Nah ini sisa tanahnya Ini sekitar 1,5 x 6 meter ya Teman-teman Nah mungkin itu Untuk videonya Dan untuk tipsnya Adalah Sebagai berikut Teman-teman Nah untuk tipsnya Disini ada Empat tips Teman-teman Jadi Empat tips ini Yang saya lakukan Yang pertama Saya lakukan Tipsnya adalah Niat ya Niat dalam hati Bahwa Saya harus Mendapatkan rumah Sebelum umur 30 tahun Dan itu Harus teman-teman Lakukan juga Agar cita-cita itu Tercapai Lalu Tips yang kedua Adalah Lanjutan dari niat Yaitu aksi Aksinya apa Yaitu menabung Teman-teman Coba tabungkan 30 penghasilan 30% penghasilan Teman-teman Untuk Niat yang tadi Niat saya Pengen punya rumah Lalu saya Gunakan aksi Dengan Menyimpan 30% Dari penghasilan Misalnya Penghasilan saya 3 juta Atau penghasilan teman-teman 3 juta Jadi kalau 30% nya Yaitu Sekitar 900 ribuan Nah teman-teman harus Simpan 900 ribu itu Dan jangan Pernah Teman-teman berani Untuk mengambilnya Spesial pun Meskipun hanya Seribu ya Dan Tips yang ketiga Teman-teman disini Adalah Gunakan Aksi juga Tapi aksinya Berbeda Bukan menabung Tetapi Membeli Membeli Jadi Kalau sudah Ada niat Dan Ada tabungannya Teman-teman tinggal Lakukan aksi yang ketiga Yaitu Membeli Membelinya Tetapi dengan Kebutuhan kita Jangan Beli sesuai Keinginan kita Kalau sesuai Keinginan kita Saya rasa Tercapainya itu Sangat sulit Tetapi Kalau untuk Membeli sesuai Kebutuhan Insya Allah Rumah akan Terbeli Misalnya Teman-teman seperti ini Teman-teman Keinginannya Pengen punya rumah Pingir jalan Pingir jalan Dengan luas Yang sangat Luas Tetapi Karena Niat itu Sangat sulit Bukup dicapai Jadi sesuai Kebutuhan Teman-teman disini Butuh apa Pertama Butuh rumah Rumah untuk apa Rumah untuk Berteduh Untuk tempat tinggal Jadi Kalau ada Misalnya yang jual Digang Misalnya Digang Atau dimana Lalu ada Tanahnya harganya 100 ribu per meter Nah teman-teman Beli saja Itu Jadi Yang penting Kebutuhan teman-teman Yaitu Mendapatkan rumah Untuk berteduh Tercapai terlebih dahulu Dan Jikalau Yang ketiga ini Misalnya Kedepannya Nanti itu bisa dijual Kembali Dan yang keempat Tip yang keempat Adalah Berbagi Jadi teman-teman Harus berbagi Karena Kalau dalam Islam Biasanya Kita Kita berbagi Tentu akan Delipat Gandakan Lalu berbaginya Seperti apa Tidak usah Yang besar-besar Berbaginya Kalau belum mampu Ya Seadanya Seperti saya Misalnya Seperti ini Teman-teman Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati